Hei ho pop gengs! Messi atau Sierra Seven? Siapa sih yang lebih hebat? Hmm, sepertinya pertanyaan ini sulit ya untuk dijawab. Soalnya, aksi mereka di lapangan hijau selalu membuat pecinta sepak bola berdecak kagum. Saking hebatnya, keduanya bahkan silih berganti, dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Nah, kali ini doktor populer bakal sajikan sejumlah skill terpendam Messi dan Ronaldo. Memasukkan bola kering basket Tak ada yang meragukan kemampuan Lionel Messi dalam mencetak gol ke gawang. Namun ternyata, kapten klub Barcelona dan tim Nas Argentina juga piawai loh dalam memasukkan bola kering basket. Lihat aja tuh, aksinya saling mengompar bola lewat sundulan kepala dengan Marcelano. Kemudian, diakhiri dengan sundulan Messi yang membuat bola ini masuk kering. Hihihi, apakah itu hanya kebetulan? Pastinya tidak. Buktinya nih, saat melakukan aksi yang sama bersama Marcelano dan Neymar, Messi kembali sukses memasukkan bola kering lewat sundulannya. Gak cuma lewat sundulan kepala ya, Lapulga juga berhasil mencetak poin lewat sontekan kaki kirinya. Kamu, bisa gak kayak gitu? Hihihi Juggling Jeruk Rekor juggling bola kamu berapa kali nih? Kalau Messi tuh ya udah expert banget dalam juggling bola. Bahkan pria kelahiran 24 Juni 1987 ini, sempat tertangkap kamera juggling menggunakan sebuah jeruk yang diambil dari atas meja. Hihihi, gak cuma menggunakan jeruk. Saat masih berambut gondrong, Messi pernah menunjukkan skillnya juggling menggunakan pisang. Wow, hehehe. Pemain bergaji 124 miliar rupiah per bulan ini, pernah juga loh menjuggling sepatunya di ruang ganti tim Argentina. Terus yang paling terbaru, Messi menjuggling tisu toilet di dalam kamarnya. Aksi itu dilakukannya untuk menghibur para fansnya yang tengah mengisolasi diri di rumah, dan gak bisa lagi melihat aksi bertanding di lapangan. Goal 180 derajat. Keeper mana pun pasti merasa deg-degan ketika melihat Messi men-tribble bola ke arah gawangnya, termasuk Juan Carlos yang merupakan penjaga gawang Cordoba FC. Nah, ketika bertandang ke no-camp markas Barcelona di Desember 2014, gawangnya harus kebobolan lima kali, di mana dua gol di antaranya dicetak sama Messi. Gol Messi di menit ke-91 terbilang fenomenal. Menerima umpan lambung dari Jordi Alba, Messi menahan lambung bola pakai kaki kiri, kemudian membalikan badan 180 derajat dan menyepak bola dengan kaki kanannya. Ya, meskipun Carlos sempat memblok bola, namun bola tetap meluncur deras masuk ke dalam gawang. Goal! Wah, keren banget kan golnya? Air move style Nah, sekarang kita beralih ke Cristiano Ronaldo. Pemain asal Madeira Portugal ini gak cuma hebat dalam mencetak gol, namun juga sangat tiawai melakukan freestyle soccer. Seperti yang terlihat ketika ia beradu ketangkasan freestyle dengan Jeremy Linz. Si R7 yang kala itu masih membela Manchester United, menjuggling bola beberapa kali, kemudian mencepit bola di antara lutut dan kaki, lalu melakukan air move trade. Gerakan air move ini adalah gerakan memainkan dan memutari bola secara cepat, menggunakan kaki tentunya, sambil sesekali melangkahi bola dengan kaki di udara. Upper style Dalam sebuah sesi latihan bersama, si R7 menunjukkan kemampuan freestylenya kepada rekan-rekannya di Real Madrid. Awalnya, kekasih Georgina Rodriguez ini memantulkan bola ke tanah, kemudian mencungkil bola tersebut dengan kaki kanan, hingga membuat bola melambung setinggi badannya. Ketika bolanya udah turun, Ronaldo menahannya menggunakan pundak, sambil mengayunkan tubuhnya ke belakang. Trick ini dinamakan upper style. Ia pun lalu mengakhiri pertunjukannya dengan trick head stall, di mana bola yang tadinya berada di pundak, diangkat ke atas, dan menahan keseimbangan bola di atas kepala. Wah! Ground move Skill terpendam Ronaldo yang sering ditunjukkan saat bertanding adalah ground move, di mana ia berusaha menghindari hadangan lawan dengan mengubah arah bola menggunakan sentuhan-sentuhan kakinya. Nah, teknik ini lumayan membuat pemain kelimpungan merebut bola dari kakinya.